Sementara itu pemirsa lantaran tak bisa berenang, seorang bocah 8 tahun di Musi Banyu Asin tenggelam saat mandi di seluruh air sungai Musi sedalam 3 meter. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya korban ditemukan dengan kondisi lepas. Korban sempat dilarikan ke era Sudia Sekayu, namun nyawanya tak bisa terselamatkan. Seorang bocah 8 tahun, warga kota Sekayu, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, tenggelam saat mandi bersama teman susianya di seluruh air sungai Musi yang tak jauh dari kediamannya. Diduga korban tenggelam lantaran tak bisa berenang dan terseret air deras. Korban berhasil ditemukan warga dengan menyelami sungai sedalam 5-3 meter. Naas saat korban dievakuasi dari dasar saluran air sungai Musi dengan kondisi lemas. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah kota Sekayu, Musi Banyu Asin, untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, bocah yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar ini tak tertolong lagi. Mengetahui nyawa putri bungsunya tak terselamatkan, tangis histeris keluarga korban pun pecah, bahkan kedua orang tua nyaris pingsan. Tapi tidak tertolong lagi, biasanya rami-rami mandi di situ. Iya, biasanya rami. Dia mandi berapa? Dua. Dua ya? Iya. Tahunya itu dari kawannya apa-apa? Iya, dari kawannya. Berapa-dua. Menurut tim badan penanggulangan bencana daerah BPBD Musi Banyu Asin, lokasi saluran air sungai Musi ini memang menjadi tempat anak-anak bermain setiap kali sungai Musi meluap. Rencananya korban baru akan dimakamkan hari ini di tempat pemakaman umum setempat. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Restari, INews melaporkan.